Ini adalah posisi makmum yang salah untuk makmum satu orang Dimana dia mundur sedikit ke belakang Padahal yang benar adalah makmum apabila hanya seorang Maka dia berdiri sejajar dengan imam Dan ini adalah posisi yang salah untuk makmum dua orang Dimana makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam Padahal yang benar makmum berdiri di belakang imam Sebagian dari makmum masbuk atau makmum yang terlambat Setelah mereka mendapati imam sedang sujud Mereka tidak langsung sujud Akan tetapi mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri Baru kemudian mereka memulai sholatnya dengan takbiratul ihram Ini merupakan kesalahan Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada makmum yang masbuk Untuk langsung mengikuti gerakan imam Tanpa menunggu terlebih dahulu Ada sebagian dari kaum muslimin Tadkala mereka menjadi makmum Mereka mendahului imam dalam gerakannya Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja Maka membatalkan sholat Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam Ini merupakan perbuatan makruh Dan ada pula yang mereka terlambat jauh dari gerakan imam Terlambat jauh dari gerakan imam Mempunyai hukum sama dengan mendahului imam Apabila dilakukan secara sengaja Maka bisa membatalkan sholat itu sendiri Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui Di sebagian kaum muslimin Di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid Dengan harapan mereka mendapatkan rakaat Padahal Rasulullah SAW Telah memerintahkan dengan sabdanya Sebagian kaum muslimin Tadkala mereka menjadi imam Setelah mereka salam Mereka tidak menghadap kemakmum Ini merupakan kesalahan Karena Rasulullah SAW Setelah beliau salam Dan membaca doa Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Kemudian Allah Beliau membalikkan badannya Dan menghadapkan kemakmum Ada sebuah kebiasaan Yang sama sekali tidak dicontohkan Rasulullah SAW Yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin Khususnya di Indonesia Di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat Terkadang mereka juga mengiringi salam-salaman mereka Dengan membaca sholawat atas Nabi SAW Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah SAW Karena sama sekali tidak ada hadith Yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!